Intro Kapolres Musi Banyuasin, Ajun Komisaris Besar Polisi Yudi Pinem menggelar prefilis hasil penangkapan para pelaku karhutlah di lobi utama Polres Musi Banyuasin, Polda, Sumatera Satang. Pihak kepolisian berhasil mengembangkan 4 orang pelaku dari wilayah yang berbeda. Pelaku berinisial AYE melakukan pembakaran dengan luas sekitar setengah hektare di Jalan Sekayu Pendopo, Kilometer 5. AS melakukan pembakaran di hutan lindung petak 7 desa Lubuk Bintialo. ZH pembakar lahan dengan luas 50x50 meter di Dusun 2 desa Bailangu. dan RS membakar lahan sekitar 1 hektare di Dusun 4 desa Kemak. Atas perbuatannya, kini para pelaku akan terkena hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polres Musi Banyuasin menggunakan prefilis kasus karulah dalam menangani pembakaran utama di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Polres Musi Banyuasin berhasil mengamankan 4 orang pelaku dari 4 LB. Yang tadi tersangka pertama dan kedua, kita lihat lahan terbakar, setelah itu kita melakukan penelidikan. Ternyata, setelah lakukan penelidikan, dan kita tanya ada BP yang disitu, dan pemilik lahan mengakui dia membakar lahannya. Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 4, itu pas terjadi terbakaran, dia ada di PKP, dan kita langsung ketang-ketangan. Jadi dua dalam proses liding, tersangka pertama dan tersangka kedua, tersangka ketiga dan empat itu tertangka kanan. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribulata TV, Salam Tribulata.